Intro Halo gue youtuber kepo gaming dan kali ini gue bakal mainin game triumph over pain Gue udah lama gak main game mobile Oke kita langsung aja Oke ini dia Pertama yang kita mainin itu tipe fighter Gunakan virtual pet pada layar kiri bawah Oke Dia tipe petarung nyarak dekat jadi pastinya paling kuat Terutama daya tahan tubuhnya udah pasti paling kuat Tab atau tahan tombol attack untuk menyerang Oke Smart action bisa digunakan saat target berada di udara Atau saat tertepar Bahasanya aneh Tertepar untuk melancarkan serangan yang kuat Tekan tombol sekarang katanya Oh begitu toh Baru dua tombol ya Berlindung dengan menghindari serangan musuh Tekan lama tombol di layar kanan bawah untuk bertahan Ini dia Tombol back block Raih kuntung untuk menghindar Oke gue ngerti Ini tuh mirip di game god of war Kita ke bawah Oke Oke Kok aneh sih gak keluar-keluah pedang itunya Belum bisa pake kah Belajari attack skill yang kuat Gunakan poin mana untuk menggunakan skill dan mana akan terisi ulang Coba gunakan skill untuk membunuh monster Oh ini dia Weh Oke dan itu ada skill lagi yang bawah Kebal Eh sudah gitu doang mati Oke ada lagi Dan dia pake padangnya yang gede Oh kita mulai lagi karakter yang kedua Ini adalah penyihir Bergerak meluncur dan menyerang secara bersamaan Coba serang musuh Oh begini Oh begini Oke ini bertahan Bertarung dengan item manika Kita coba summon sekarang Oke kita coba Oh ini dia Ini bisa summon Oh ini dia Oh ini dia Oh ini dia Uits Aku pake net yang ini Wuuuuh Mengganti senjata akan mengaktifkan skill yang cocok dengan senjata Coba ganti senjata sekarang Selesai Coba skill baru dari senjata dan bertarung dengan monster Oke kita mulai Oh ini skillnya beda Wuuuh listrik Jatuh Jatuh Keren juga Ya Oh ini dia kartek ketiga Apakahką Ini tipe Assist Pasti mengandalkan kecepatan dan combo Terima kasih. Terima kasih. Bisa dibilang ini jurus pemungkasnya kali ya? Terima kasih. Bisa dibilang ini jurus pemungkasnya kali ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia. I can illusionist. Tiga loh. Ini ternyata paling sulit. Penyihir dengan jenis dengan sihir yang mematikan. Ini listrik. Keren sih ini juga. Dua. Pilihan gue jujur antara arcane illusionist atau mystic blade. Tapi kayaknya gue bakal pilih arcane illusionist soalnya gede damage-nya maksudnya. Gede damage maksudnya. Dia paling seksi sih kalau gue liat. Oke lah gue pilih ini. Oke lah gue pilih ini. Sebenernya arcane illusionist itu paling sulit dikenalikan tadi gue liat. Di banding yang lain. Tapi gak apa-apa. Karena gue udah suka yang itu. Lihatnya disini aku akan membantu dan menuntunmu saat petualang. Pilih skenario mode untuk sekarang. Oke kita mulai aja. Jurang kuno. Melalui story stack kamu akan mengatakan cerita time over pain. Eh langsung mulai aja. Pengawas dan penjaga. Dimana ini? Kamu gadis yang sangat sombong. Katakan lagi siapa akan menyalakan siapa. Pengetahuan dan kekuatan disesatunya kekasaran dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Menjaga dimensi. Kalau gue auto-battle. Nah udah lah. Ikutin dulu aja. Ini gue pake auto-battle? Kenapa situ yang di depan sama si yang di belakang itu? Ini sih grafiknya bisa dibilang setara sama PS2 lah ya, bisa dibilang. PS2 atau PS3? Udah lama gak main di PS3 jadi lupa. Kayaknya setara PS3 deh. Yaelah, gue menang gak nih? Ah menang, pasti menang. Auto battle juga menang. Level up. Pasang, pasang. Hellfire. Lanjut. Coba untuk memasang senjata baru, pilih equipment. Oke kita coba. Kedua senjata, jadi ada dua senjata. Tekan tombol skill untuk belajar. Ini jalan auto dah. Oke, ini bukan auto. Cukup mudah gue di belakang aja ini. Yang jadi tameng. Makhluk itu. anakun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!